yang ini bagian bawah sudah saya buat dan saya lapisi kaos ini polanya saya menjeblak menggunakan pola ini nanti ini dijahit dengan cara diselipkan seperti ini antara lapisan dalam dan lapisan luar baik di depan atau di belakang nanti dijahit bagian bawah ini ukurannya saya membuatnya 41 cm dan lebarnya kanan kiri 4 cm ini untuk selempangnya saya membuat panjangnya 120 cm sudah saya beri garis di bagian tengahnya supaya lebih mudah dipahami proses menjahitnya nanti dilipat ke garis bagian tengah kemudian pinggirannya dijahit dengan jarak tepi 0,5 cm kanan dan kiri nah hasilnya nanti seperti ini ini lebarnya 2 cm selanjutnya ini saya sedang menjahit antara bagian depan dengan bagian bawah proses menjahitnya memang agak susah ya karena mesinnya yang saya gunakan bukan mesin khusus untuk menjahit tas meskipun agak susah tidak masalah yang penting perlu kesabaran agar bisa mendapatkan hasil yang bagus jadi jahitnya seperti ini pelan-pelan ya karena ini bidangnya bukan lurus tetapi melengkung seperti ini diselipkan ya antara bagian dalam dan bagian luarnya nah nanti kalau sudah hampir sampai berhenti terlebih dahulu nah ini hampir selesai ketepi ya kalau sudah hampir hampir apa hampir sampai ketepi sekitar 3 cm tab nah seperti ini sampai disini gila-gila sini ya dikunci dulu nah kemudian dipotong gunanya ini apa dilipat terlebih dahulu ya dilipat nah setelah dilipat dijahit lagi sekarang tinggal menjahit bagian atasnya termasuk untuk yang sebelah samping bagian kanan-samping kanan dan kiri dari tas itu dari tas ini jetnya pelan-pelan ya nah ini seperti ini dikunci kalau ini sudah selesai selanjutnya nah proses pemasangan ring untuk selain lempang seperti ini ya ini lebarnya 2 cm setelah dilipat seperti ini dilipat seperti ini ketengah untuk panjangnya sekitar 8,5 atau bisa juga 9 nah ini ya sudah selesai dikasih satu dipasang juga seperti ini untuk satunya jadi lipatnya ketengah nanti nah seperti ini nanti ini bagian yang ada lipatannya ditaruh dibawah kemudian dijahit ini contohnya seperti ini pemasangannya dilipatkan di tengah-tengah jarak ke tepi atas sekitar 2 cm ini dijahit nanti hasilnya seperti ini setelah dijahit nah ini sudah dijahit nah ini juga sudah saya jahit nah ini hasilnya seperti ini selanjutnya saya akan menjahit bagian belakang antara bagian belakang dan bagian bawahnya nah proses jahitnya pelan-pelan juga karena ini agak susah ya masalahnya mesinnya ini bukan mesin khusus untuk menjahit tas jadi perlu benar-benar bersabar di jahit nanti sampai selesai nah dalam video ini tidak saya sertakan secara keseluruhan karena prosesnya cukup lama yang penting teman-teman sudah tahu caranya tinggal dipraktikkan sendiri nah prosesnya memang agak susah seperti ini karena bagian ini belengkung tidak lurus setelah semuanya selesai dijahit hasilnya seperti ini selanjutnya tinggal dipasang ini selempangnya nah selempang yang sudah jahit dipasang di bagian ini ya seperti ini direkatkan nah seperti ini kemudian dimasukkan ke ring jalan ini fungsinya kemudian dimasukkan ke ring satunya masukkan lagi ke bagian tengah kemudian direkatkan nah ini sudah ada lemnya ini ada gambar bunga jadi saya ambil yang ini seperti ini ya di jahit hasilnya seperti ini ya nah ini sudah selesai untuk yang bagian gambar ini ini saya tempel pakai lem gambarnya gambarnya dari sini ya ini ada gambar bunga jadi saya ambil yang ini satu kemudian ditempel ke bagian ini agar lebih menarik jadi seperti ini tampaknya kelihatannya kelihatannya seperti ini hasil akhir dalamnya seperti ini nah ini ada habisan dalamnya pakai kaos bekas juga ini ada hasilnya seperti ini lumayan ya nah ini ada adalah tas dari daun ulang bahan bekas cukup sampai disini dulu ya video kali ini mudah-mudahan tutorial cara membuat tas dari bahan bekas atau bahan daun ulang ini bisa bermanfaat untuk teman-teman selamat menikmati